Oke, salam semuanya, salam Big Bang, jumpa lagi dengan saya di channel kebanggaan kita ini. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak kita semua berlatih mengerjakan salah satu materi di dalam testofol bagian 2 yaitu Structure and Little Expression, yaitu bagian melengkapi kalimat. Dan salah satu materi yang paling sering diujikan adalah kita disuruh untuk mencari subjek atau verb yang dihilangkan dalam kalimat itu. Nah untuk itu, di kesempatan yang bahagia ini, saya sudah siapkan beberapa pertanyaan, mari kita jawab dan kita bahas bareng-bareng. Let's check it out. Apabila kita analisis, nomor satu ini hilang kata kerja. Oke, kenapa? Karena subjek dari kalimat ini adalah the vacuum tub. Sedangkan usually containing itu hanya informasi tambahan yang menjelaskan tentang the vacuum tub. Nah untuk itu, kita berarti nomor satu ini diperintahkan untuk mencari kata kerja yang tepat untuk melengkapi kalimat itu. Nah dari pilihan ganda ini, kemungkinan jawabannya adalah yang B dan D. Akan tetapi, apabila kita lihat dari makna atau arti dari kalimat ini, kalimat ini cenderung bersifat atau berbentuk pasif. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, was once considered, yang diakui atau dianggap sebagai bagian penting dari radio dan televisyen. Selanjutnya, untuk nomor berikutnya, kalau kita analisis, disini yang hilang adalah subjeknya dan kata kerjanya. Karena traditionally, itu bukan subjek, tapi itu adverb, kata keterangan. Kemudian, in New England on Thanksgiving Day. Nah disitu pun gak ada kata kerja. Nah sehingga yang perlu kita cari untuk nomor dua ini adalah subjek dan verb yang tepat untuk melengkapi kalimat ini. Dari pilihan empat yang ada dalam pertanyaan ini, ABCD, yang paling tepat adalah yang D, switch sider, itu sebagai subjek, is served sebagai predikatnya atau kata kerjanya. Untuk nomor ketiga, mungkin kita akan terkecoh dengan nama Henry Osawa disini. Akan tetapi, nama Henry Osawa disini bukan sebagai subjek, tetapi dia sebagai objek of reposition dari of. Kemudian, kalau kita lihat, kata kerja dalam kalimat ini sudah ada, ada was shown, itu kata kerjanya atau predikatnya. Maka yang hilang dalam kalimat ini adalah subjeknya. Dari empat pilihan ini, yang paling tepat untuk dimasukkan sebagai subjek adalah a major collection. Sehingga jawabannya paling tepat adalah yang D. Kalau yang A dan C sudah ada was disitu, maka akan double verb dia. Untuk nomor selanjutnya, saya rasa ini sangat mudah untuk dikerjakan dan dianalisis. Oke, mari kita jawab. Disini, the human brain, blah, 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 on the two persons of an adult's body wake. The human brain disini sudah pasti sebagai subjek, kena dia noun. Nah, maka yang hilang dari kalimat ini bisa kita pastikan adalah kata kerja. Nah, apabila kita lihat pilihan gandanya, yang paling tepat untuk dimasukkan sebagai kata kerja, itu antara C dan D. Tetapi, yang paling tepat adalah yang D. Mengapa? Karena yang C itu tidak perlu eat lagi. Oke, kemudian yang B pun itu salah. Karena the human brain sudah subjek, kenapa harus ada eat disitu? Oke. Dan sekarang, kita tiba di pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir ini, apabila kita analisis, kata kerjanya sudah ada, yaitu cause. Nah, maka yang hilang dalam kalimat ini sudah bisa kita pastikan adalah subjeknya. Maka yang perlu kita cari dari empat pilihan ini adalah, mana yang paling tepat untuk dijadikan subjek. Apabila A jelas salah, kenapa tidak boleh ada because. Kemudian, yang C juga salah, kenapa harus ada which di belakang winds itu. Kalau D pun salah, tidak perlu pakai that. Maka yang paling tepat adalah yang B untuk diletakkan sebagai subjek pelengkap kalimat itu. The high thoughts and winds of hurricanes. Oke, tetap senangat. Terus belajar. Semoga kita bisa meraih skor TOEFL yang tinggi. Bye-bye. TOEFL Big Bang. Oke. Sampai UPN Terima kasih telah menonton!